Hai 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 insertizen Mimin balik lagi nih ya apalagi sih kalau bukan buat bawain 5 berita populer hari ini pasti udah penasaran kan kira-kira ada berita hot apa aja ya di sepanjang kamis ini sini langsung aja deh Mimin kasih tau berita populer hari ini dibuka dengan kabar bahagia nih insertizen putri presiden Jokowi Kahiyang Ayu baru saja melahirkan anak ketiganya dengan Bobi Nasution selamat ya Mbak Kahiyang dan Mas Bobi anak ketiga Mbak Kahiyang dan Mas Bobi ini berjenis kelamin laki-laki di tengah kesibukannya Pak Jokowi dan Ibu Iryana turut mendampingi Kahiyang selama proses persalinan dengan kelahiran anak ketiga Mbak Kahiyang sekarang Pak Jokowi punya 5 cucu Biro, Pers, Sekretariat Presiden membagikan momen saat Pak Jokowi menyambut cucu kelimanya Daniel Mananta mengundang Ustadz Abdul Somad ke podcastnya di episode bersama Ustadz Abdul Somad Daniel Mananta tampil memakai baju koko keduanya bertukar pikiran tentang keyakinan masing-masing termasuk soal kecintaan pada Tuhan namun pertemuan Daniel Mananta dengan Ustadz Abdul Somad ini disalah artikan oleh netizen mereka justru berharap Daniel pelajari agama Islam lewat Ustadz Abdul Somad Keisha Lefronka lagi-lagi curhat sakit hati lewat Twitternya Keisha ngaku sakit hati untuk kedua kalinya kalau yang pertama gara-gara komentar Ivan Gunawan kira-kira kali ini kenapa ya? ternyata netizen juga banyak yang bertanya-tanya usut-punya-usut Keisha sakit hati gegara autotune di televisi kalau dari video yang beredar suara Keisha terdengar bergetar saat bawakan lagu tak ingin usai padahal saat itu Keisha tampil dengan jebolan Indonesian Idol lainnya Keisha sepertinya kecewa karena penampilannya dipakaikan autotune tapi aksi bukannya dapat simpati Keisha justru dinyinyiri gegara dikit-dikit curhat di Twitter duh yang sabar ya Keisha sebagai ketua lembaga perlindungan anak Indonesia Kaseto bakal melindungi anak-anak Verdi Sambo Kaseto tergerak terselah melihat anak-anak Verdi Sambo ikut dibuli karena ulah orang tuanya Kaseto juga telah mengantongi izin dari Verdi Sambo saat bertemu di Makobrimob di kesempatan itu Verdi Sambo menitip pesan untuk anak-anaknya pada Kaseto intinya beliau juga terkejut juga tidak menyangka dan memang dalam situasi iya dalam situasi mungkin ya terpuruk kemudian wah kok ada anaknya memberikan perhatian ya mungkin sempat meneteskan air mata dan ya paling tidak menyampaikan terima kasih itu saja ada pesan yang dititipkan oleh Verdi Sambo kepada Kaseto iya kalau ketemu anak-anaknya mohon tetap diberi semangat supaya tetap tegar dan yang penting melanjutkan cita-citanya menjadi anggota Polri juga Natalie Holscher belakangan dikabarkan hamil anak kedua Sule setelah ramai isunya akhirnya Natalie angkat bicara ternyata Natalie memang ingin punya anak kedua tapi iya saat ini gak sedang hamil ya insertizen Natalie memang ingin Azam anak pertamanya memiliki adik kalaupun nantinya punya anak lagi Natalie memastikan bukan Sule yang jadi ayahnya tapi sayangnya sampai saat ini Natalie belum tahu siapa yang akan jadi ayah dari calon anaknya nanti jelas saja Natalie saat ini masih berstatus janda setelah cerai dari Sule gimana berita populer hari ini hot banget bukan kalau masih butuh berita hot selebriti lainnya langsung aja download aplikasi insert live ya udah tersedia di app store dan play store loh insertizen mimin pamit dulu ya kita ketemu lagi besok bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati